Intro Assalamualaikum Halo anak-anak Halo ya bunda di rumah Ketemu lagi sama buhosnul Di Sentra Explore Hari ini kita bermain sains ya Untuk mengenal Konsep terapung Melayang dan tenggelam Guru punya permainan Yuk kita ikuti Let's go Oke Disini bu guru sudah menyiapkan Air jernih Sebanyak 3 gelas Gelasnya yang sama ya Yang bening biar nanti kelihatan Terus bu guru punya garam Dan juga bu guru punya telur Pertama Sudah disiapkan air 3 gelas ini Kita akan Memasukkan garam Kedalam gelas 3 gelas ini Yang satu Tidak usah dikasih garam Oke Gelas pertama Kita kasih garam 2 sendok Kita larutkan Sampai larut Terus Gelas ke 2 Kita kasih garam 4 sendok 4 sendok Semua dilarutkan Semua dilarutkan Sampai Larut Terus kita lihat Nanti apa yang terjadi Oke Oke Kita lihat Apa yang terjadi Setelah garam Dilarutkan Untuk gelas yang pertama Tadi Tidak ada garamnya Kita lihat Masukkan telur ya Telurnya ini Boleh terserah Telur ayam boleh Telur bebek boleh Nanti Dicoba dimasukkan Anak-anak pasti suka Kita coba ya Yang tidak ada garamnya Apa yang terjadi Selanjutnya Ini Yang tadi Dengan 4 sendok Garam Sudah dilarutkan Kita masukkan Apa yang terjadi Selanjutnya Ini Adalah Dengan Garam Yang Hanya 2 sendok Semuanya sudah larut Kita masukkan Apa yang terjadi Nah Disini nanti Anak-anak bisa Membedakan Yang tidak ada Garamnya Dia akan Tenggelam Terus Yang disini Yang dengan 4 sendok Garam Dia akan Mengapung Dari atas Kelihatan Mengapung Muncul dia Muncul di Permukaan Selanjutnya Yang dengan Yang dengan Hanya 2 sendok Garam Dilarutkan Dia akan Muncul Di tengah-tengah Tidak Tenggelam Dan juga Tidak muncul Ke atas Namanya Melayang Atau Di tengah-tengah Ini untuk Menggali Anak Potensi anak Untuk mencari tahu Kenapa Kok bisa Seperti ini Dan ini adalah Permainan yang Sangat menyenangkan Tidak perlu Dijelaskan Mendetail Bunda Seperti Apa Pelajaran Fisika Belum Waktunya Anak-anak Hanya Have fun Saja Mengenal Sains Sederhana Oke Dicoba Di rumah Sama Bunda Telur Boleh telur Ayam Boleh telur Bebek Yang tidak Dikasih Garam Telur ini Akan Tenggelam Yang Dikasih 4 sendok Garam Dia akan Muncul Ke atas Itu Namanya Terapung Dia tidak Tenggelam Terus Yang hanya Dengan 2 sendok Garam Dia akan Melayang Di tengah-tengah Tidak Tenggelam Juga Tidak Terapung Oke Bisa Dipahami Terima Kasih Oke Sekarang Kita Waktunya Membuat Telur Asin Anak-anak Suka Makan Telur Asin Nah Inilah Cara Membuatnya Ada Dua Metode Membuat Telur Asin Ini Yang Pertama Bisa Menggunakan Abu Gosok Atau Batu Bata Yang Dihancurkan Terus Selanjutnya Menggunakan Air Ini Akan Dipraktekan Bu Guru Cara Yang Pertama Atau Metode Pertama Yaitu Menggunakan Air Sudah Disiapkan Bahan-bahannya Bu Guru Punya Telur Ingat Telurnya Tidak Harus Telur Bebek Boleh Telur Ayam Kampung Ataupun Telur Ayam Biasa Terus Bu Guru Sudah Punya Bawang Putih Yang Sudah Di Iris Iris Bu Guru Punya Garam Dan Sudah Disiapkan Juga Toples Kecil Kita Tuang Dulu Airnya Selanjutnya Kita Masukkan Disini Dua Telur Tambahkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Sendok Garam Ini Garamnya Sebenarnya Terserah Sesuai Selera Asin Dan Tidaknya Selanjutnya Dikasih Bawang Putih Biar Kedap Dan Berhasil Kita Kasih Pemberat Pemberat Ini Dari Batu Ataupun Benda Berat Lainnya Dibungkus Segera Masukkan Ketoples Juga Terus Ditutup Rapat Seperti Ini Bunda Dan Untuk Waktunya Kalau Ingin Semakin Asin Dia Akan Panjang Waktunya Sebenarnya Lima Hari Sudah Cukup Ataupun Seminggu Tetapi Ada Ada Yang Padahal 10 Hari Atau 12 Hari Itu Tergantung Selera Ini Kita Diamkan Ya Bunda Oke Selanjutnya Kalau Sudah Apa Seminggu Atau 10 Hari Atau Sesuai Selera Kita Akan Coba Gimana Rasanya Kita Keluarkan Kita Cuci Bersih Terus Direbus Ataupun Dikukus Itu Nanti Hasilnya Tara Bisa Seperti Ini Ini Namanya Telur Asin Kita Coba Ya Anak Gimana Rasanya Telur Asin Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Metode Yang Kedua Oke Selanjutnya Metode Yang Kedua Membuat Telur Asin Dengan Abu Gosok Atau Batu Bata Merah Yang Sudah Diancurkan Disini Sudah Disiapkan Sama Bukuru Sama Ada Telur Disini Bukuru Pakai Telur Bebek Ada Garam Terus Ini Batu Bata Merah Yang Sudah Diancurkan Nanti Diaduk Pakai Air Kita Mulai Ya Kita Tuang Selanjutnya Kita Campur Garam Ini Juga Sesuai Selera Buka Kita Aduk Remas Remas Nah Disini Anak-anak Mesti Suka Kalau Kayak Gini Kita Kuburkan Telurnya Ya Oke Kita Campur Lagi Oke Kita Coba Nanti Anak-anak Bisa Mencoba Sendiri Kita Kubur Telurnya Kalau Pakai Batu Bata Merah Ini Lebih Lama Bunda Paling Tidak 14 Hari Kalaupun Hanya 10 Hari Itu Belum Belum Terasa Asin Ini Sampai Tidak Kelihatan Tambah Masih Oke Kita Diamkan Selama 15 Hari Sama Sesudah Itu Sesudah 15 Hari Kita Cuci Sampai Bersih Terus Kita Rebus Atau Kita Kukus Hasilnya Sama Seperti Ini Hasilnya Selamat Mencoba Ayah Bunda Ananda Pasti Seru Tadi Sudah Mencoba Konsep Rapung Melayang Dan Tenggelam Terus Mencoba Membuat Telur Asin Selamat Berkreasi Ayah Bunda Dan Ananda Terima Kasih Jumpa Lagi Di Sentra Explore Berikutnya Bersama Kukuru Paut Abba Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama